IMAJINER Karya Ranto P. TURNIP PIE KABARI Ini sebuah pertanyaan imajiner dari presiden yang pernah berkuasa selama 32 tahun lamanya. Lama bingit ya coy. Betul, terlalu lama, tapi tak apalah, kan sudah berlalu. Beruntunglah lu coy yang tak mengalaminya. Mengalami hari-hari berita hangat. Dari koran-koran yang keseringan dilanda tanya, Kapan Bredel memakan kami? Dan ilmu meniti buih pun maju pesat untuk menghindar kejutan menyakitkan. Presiden ini banyak jasanya. Tapi, enggak harus juga diangkat jadi pahlawan. Jadi bapak saja, cukuplah. Bapak pembangunan semesta raya. Keren kan coy? Terus, pertanyaan imajiner di poster yang tertempel di ribuan mobil dan terlukis di pintu belakang ribuan truk itu. Berlanjut, begini bunyinya. Penakan di jamanku, toh. Apa enaknya hidup di jaman kekuasaanmu, mister? Oh, bensinkan murah, katamu dengan senyum, menyejukkan. Atau mungkin justru menciutkan hati. Bensin memang murah, mister. Tapi, untuk apa? Oh, untuk brompit? Motor pit? Motor? Motor tentu saja. Emangnya punya, mister? Sepeda air? Kagak punya. Sepeda ontel? Kagak punya. Jadi, bensin murah hanya untuk yang kaya. Itu kan, kroni-kroninya, mister. Rakyat tetap air melarat. Dolar murah lho. Lanjutmu dengan senyum sumringah. Dolar memang murah. Tapi, siapa punya dolar? Rupiah aja yang hanya ada si kumal-kumal. Sekumal kualanya Raditya Dika. Mister, hanya orang-orang yang tak tahu bersyukur, yang merasa akur dengan ujaranmu. Mereka yang diuntungkan pada zamanmu. Apa enaknya, mister? Ada jutaan yang terbantai di awal zamanmu. 1966 Adalah tahun jahannam. Di tahun 80-an Ada banyak yang terkena peluru Petrus Penembak misterius Yang menembus kulit-kulit bertatu Dan tawar akhir 90-an Ada bilangan yang tak sedikit Yang lenyap tak tahu rimbanya Dan mahasiswa pun meradang Menerjang Dan negeri ini pun tunggang langgang Itu memang cerita masa lalu Cerita pahit yang tak ingin Kami ulangi lagi Kami ingin menyongsong Fajar baru negeri ini Negeri yang seharusnya Gemah, ripah, loh, jinawi Tapi sekarang Kutang pun tergadai Membayar hutang Kita semua punya salah Atas apa yang pernah terjadi Maka Jangan terulang lagi Piye kabare Penakan Zaman kutoh Mister Ada yang kita kangenin Darimu Senyummu Senyum yang terlihat Menyejukkan Tapi Siapa yang tahu Apa maknanya General Smiling Atau Smiling General Tak perlulah Kita rancu Memaknainya Sebab Senyum itu Memang Selalu Menyimpan Misteri Yang sering Membuat Bawahan Blingsatan Membuat Banyak orang Tergugu Diam Bungkam Demi Menjaga Satu-satunya Kehidupan Yang Dipunya Penakan Di Zaman Kutoh Ah Anda Bercanda Mister Bandung 24 Desember 2019 September 19 Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa